Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, nama saya Ferdi Alvanes Dari program studi manajemen informatika Sekolah Vokasi IPB University Bersama dengan dua teman saya Renold Andre, dan Awi Dioravito Kami akan menjelaskan tentang Proyek akhir dari mata kuliah Algoritma dan pemrograman Disini kami membuat sebuah database sederhana Untuk menyimpan data Gameplaystation dengan menggunakan Bahasa pemrograman Python Pun, disini kami juga menggunakan fungsi Quad, yang merupakan akronim dari Create, Read, Update, and Delete Create Merupakan proses pembuatan data baru Nantinya data akan disimpan Kedalam sebuah database Fungsi Read berguna untuk membaca Dan menampilkan Data yang telah Tersimpan di dalam database Update Memiliki fungsi untuk Memperbaharui data Yang telah ada Di dalam database Itu sendiri Dan fungsi yang terakhir Delete Jika user ingin menghapus Data yang telah ada Dalam database Maka dapat menggunakan Fungsi Delete Dalam database ini User dapat Menginputkan data Seperti judul game Berapa harga dari Kaset tersebut Dan jumlah Dari kaset yang akan dibeli Kami harapkan Program ini dapat Bermanfaat bagi orang banyak Dan meningkatkan Ketertarikan kita semua Untuk mempelajari Pemrograman Everybody should learn How to program A computer Because It teaches you How to think Steve Jobs In 1995 Without any further Let's jump into it Shall we Nama saya Awidro Vito Dengan name J0303201001 Prodi Management Informatica Kelas YNFA Jadi setelah Kita bikin Codingan Dan fungsi-fungsi ini Cara untuk Memanggil fungsinya Kita bikin Level baru Dengan From Pustaka Fungsi import Bintang Jadi pada menu Helaman ini Kita akan Menginpot Semua fungsi Program yang Telah kita simpan Menu fungsinya Tersimpan di Pustaka Sedangkan Fungsi 2 ini Diambil dari Penyimpanan Fungsi-fungsi Dari sini Sedangkan Fungsi import Bintang ini Untuk Menginpot Semua fungsi Yang telah kita bikin Dan untuk Memanggil fungsi-fungsinya Yaitu Dari fungsi Menu Dalam kurung ini Fungsi yang pertama Yaitu Ada Dev Menu Dev itu sendiri Untuk membuat Fungsi yang belum ada Di program Python Sedangkan Fungsi Menu Digunakan 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 Untuk melihat Semua daftar Menu Yang ada Di program Disi codingan Pada daftar Menu Ini Yaitu Ada Import Dot As Fungsi import Dot As ini Disupaya Kita bisa Menjalankan Perintah Yang ada Di codingan Ini Sedangkan Fungsi Sistem ini Yaitu Perintah Yang digunakan Untuk membersihkan Tampilan screen Program Yang dijalankan Dan disini Juga Menggunakan Print Berbagai Fungsi Gunanya Untuk Memperlihatkan Perintah-perintah Yang ingin kita Pilih Dan Input Ini Sendiri Gunanya Untuk Menentukan Program Mana Yang ingin Kita Jalankan Seperti Kita Memilih Nomor Satu Fungsi Fungsi Yang kedua Yaitu Def Pilih Menu Dengan Parameter P Fungsi Ini Digunakan Untuk Jembatan Antar Fungsi Sehingga Antar Fungsi Bisa Saling Terhubung Disini Kita Menggunakan If Elif Fungsi Ini Untuk Memasukkan Fungsi Tertentu Sesuai Inputan Yang Kita Pilih Misal Seperti Ini Jadi Kita Bisa Memilih Nomor Satu Dan Juga Bisa Milih Nomor Dua Seperti Itu Fungsi Yang Ketiga Yaitu Ada Fungsi Tambah Data Fungsi Ini Untuk Menambahkan Data Ke File Dengan Cara Meminta Input Ke User Sebagai Data Yang Nantinya Akan Dimasukkan Kedalam File Isi Coding Yaitu Yang Pertama Ada Open Open Ini Sendiri Dengan Bermode Kan A Supaya Memungkinkan Program Menambahkan Data Ke File Setelah Itu Ada F Great Lens Great Lens Ini Gunanya Untuk Menyimpan Data Dalam Bentuk List Misal Seperti Ini Menambahkan Data Berdua Seperti Judul Game FIFA 21 Jumlah Aset 1 Harga Aset 580.000 Jadi Ini Output Dari Fungsi Tambah Data Dan Selanjutnya Ada Fungsi Melihat Data Fungsi Melihat Data Ini Digunakan Untuk Melihat Isi File Yang Nantinya Output Akan Disuguhkan Dalam Bentuk File Dan Akan Diurutkan Berdasarkan Ketika Kita Mendapatkan Data Isi Coding Nya Yaitu Ada Print Template Tabel Seperti Ini Fungsi Print Template Tabel Ini Untuk Menempatkan Index Pada Data Di Tempat Yang Benar Kemudian Disini Menggunakan Open Open Itu Sendiri Untuk Membuka Data Kita Disini Juga Menggunakan For Data In Isi Fungsinya Yaitu Memindahkan Data Yang Sudah Dimasukkan Ke Variable Isi Dan Dipindahkan Lagi Ke Variable Data Selanjutnya Ini Ada For Barang In G For Yang Kedua Ini Berfungsi Sama Seperti Yang Tadi Tetapi Ini Memindahkan Variable G Ke Variable Barang Misal Contoh Melihat Data Game Nomor 1 Nah Ini Dari Template Tabel Seperti Ini Dan Ini FIFA 21 Setelah Kita Menambahkan Data Game Tadi Dan Ini Dari Daftar Menu Melihat Data Game Baik Nama Saya Leno Andre Dengan Mim J0303 201 032 Ini Saya Akan Lanjutkan Result Persentasinya Disini Ada Fungsi Mencari Data Yang Pertama Kita Bikin Variable Cari Yang Dapat Di Input Nama Game Yang Dicari Oleh User Terus Kita Bikin Variable Bolehan Yang Namanya Ketemu Terus Kita Selanjutnya Kita Open Data Game .txt Disini Ada Variable Isi Sobat Yang Berisi F. Readlines Jadi Kita Bikin List Dari Baris Baris Yang Ada Di Data Game Terus Ide Sobre 0 Ini Buat Looping For X In Isi Jadi Kita Mencari Datanya Pake Looping Biar Nyamain Sama Cari XP Yang Index Nol Sama Cari Yang Di Input Yang Di Input Oleh User Tadi Nah Seperti Gini Setelah Itu Kalau Ketemunya Setelah Ketemunya Sama Dengan True Kita Print Data Beritemukan Terus Kalau Else Kita Lakukan Print Data Tidak Kemukan Setelah Itu Kita Open Data Game Kembali Terus Pas Sekarang Pake W Karena In Write Terus Isi Sama Dengan F. Write Lines Dalam Kurung Isi Karena Kita Ingin Menambahkan Isi Terus Print Tekan Enter Lanjutkan Sama Yang Tadi Kita Coba Aja Mencari Data Game Kita Cari FIFA 21 Data Berhasil Temukan FIFA 21 Menangas 1 Hargan Nomor 180 000 Terkait Terlalu Lanjutkan Selanjutnya Ada Fungsi Update Data Nah Pertama Seperti Biasa Kita Bikin Variable Untuk Yang Dapat Inputkan Oleh User Untuk Mencari Nama Data Yang In Update Kemudian Print Masukkan Data Baru Nah Sini Kita Bikin 3 Variable Baru Yang Dapat Input Vidul Game 5 Kaset Harga Kaset Sini Kita Membuka Data Kembali Terus Sama Split Tadi Isi Sama Dengan Dot Readlines Untuk List Perbaris Tadi Kita Pakai For Lagi Lagi Untuk Pertama Kita Mencari Dulu Mencari Yang Sama Dengan Ikutan Si User Tadi Nah Kalau Sama Yang Ada Data Game Kita Ubah Yang Index Lagi 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 Sama Dulu Sama JT Terus Index Kedua Sama Hante Sini Pake Flash N Buat Enter Ini Sama kaya tadi kita langsung coba aja meng-update data game kan nama data yang ingin di-update nah kita peng-update apaan kiri sifat pada saat itu kita update video game dan pes satu jauh makasihnya satu harga kasetnya Rp500.000 untuk melihat kembali coba kita cek kita lima satu ini sudah berubah ya jadi PS21 jumlah kaset 1 harga kaset Rp500.000 oke kita balik lagi kita lanjut kemudian ini ada fungsi hapus data nah disini kita sedikit berbeda ada yang tadi sebelumnya kita langsung f.fm.open disini kita bikin variable dulu yang isinya data flashdatagame.txt l sama dengan open db ini sebenernya sama aja kayak kayak seperti ini fopen terus kita bikin variable output sama dengan kayak gini ya kosong output terus str sama dengan input nah kita bikin inputan lagi buat user untuk nama nama data game yang ingin dihapus terus kita pakai looping lagi untuk mencari terus kita outputnya tuh di-append learn terus l sama dengan open db sama seperti ini pakai ww juga buat kita nge-write lagi ke data file-nya jadi yang ini yang udah ditemukan dihapus terus yang udah masih ada kita write lagi ke file-nya selesai aja kita coba menghapus data game kita pengen hapus press-nya kita cek aja udah nggak ada ya oke jadi segitu segitu aja dari saya kalau yang terakhir tuh ada luar dari program nah luar dari program ini ini kan tadi kan tadi udah ya yang di-elift nah yang tidak pilih menu kalau pengen sampai dengan 6 kita nge-print ini terima kasih telah menggunakan program ini kita coba aja deh misalnya 6 tapi yang keluar program nah terima kasih telah menggunakan program ini oke terima kasih selalu ada terima kasih selalu ada ceria selamat menikmati selamat menikmati